Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyatakan akan menindak tegas pejabat-pejabat yang membangun vila mewah di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang merupakan kawasan konservasi hutan. Salah satu tokoh yang disebut-sebut memiliki bangunan di daerah tersebut adalah Rizal Malarangi. Nama lain yang disebut adalah Ketua Pansus Hak Angket Senturi Idrus Marham dan juga ada mantan Menteri Kooperasi era Presiden Gus Nur, Sarkasi Nur. Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi hutan oleh Menteri Kehutanan tahun 2003 lalu. Akan tetapi saat ini di Taman seluas 100 hektare lebih tersebut sudah terdapat 103 vila yang diantaranya dimiliki oleh Rizal Malarangeng, Ketua Pansus Hak Angket Senturi Idrus Marham dan mantan Menteri Kooperasi era Presiden Gus Nur, Sarkasi Nur. Hingga saat ini Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan hanya mengetahui lahan yang dibangun vila-vila tersebut merupakan hasil tukar guling yang masih diselidiki Departemen Kehutanan. Menurut Menteri Kehutanan, pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindak oknum pejabat tersebut. Yang pertama tentu harus ada laporan dulu ya, dari pihak mana yang merasa dirugikan atau ada penyimpangan daripada membangun vila tersebut. Yang kedua membangun developernya yang membangun vila tersebut, kemudian baru ditanyakan kepada pemilik tersebut. Apakah itu karena keinginan dia atau mungkin developer. Yang menurut saya tentu polisi harus bertindak dan berangkah supaya meluruskan persoalan ini supaya baik, supaya jangan terjadi informasi yang sepansiur dengan misalnya. Rizal Malarang yang sendiri membantah memiliki bangunan di lokasi Taman Nasional ini. Rizal hanya mengakui membeli hak penggarapan lahan seluas 10 hektare di kawasan tersebut dari seorang warga. Dan bangunan yang berdiri di lahan tersebut, menurut Rizal, adalah bangunan semi permanen yang terbuat dari bambu dan kayu serta beratapkan asbes. Rizal tetap bersih kuku, yang dibelinya adalah hak garap tanah hutan produksi, bukan hutan lindung.